Pemirsa balita laki-laki berinisial RAF yang berumur 2,5 tahun di Cibadak, Kabupaten Sukabumi, kecanduan rokok. Faktor lingkungan yang akrab dengan kebiasaan merokok menjadi penyebab balita tersebut menjadi pecandu rokok. Petugas dari Puskesmas dan Pemerintah Kecamatan Cibadak mendatangi balita pecandu rokok RAF di rumahnya di kampung Pondok Anyar, Desa Tenjojaya, Kecamatan Cibadak, Kabupaten Sukabumi, Rabu Pagi. Kasus balita perokok ini terus mendapat perhatian dari berbagai pihak. Faktor lingkungan yang akrab dengan kebiasaan merokok menjadi penyebab RAF kecanduan merokok. Ibu RAF, Mariati, mengungkapkan awalnya anaknya suka memunguti puntung rokok di sekitar rumahnya. Kecanduan rokok ini sudah berlangsung selama 1,5 bulan. Jika sehari tidak mengisap rokok, anak bungsunya ini mengamuk sampai seharian bahkan mencakar ibunya. Kepala Puskesmas Cibadak, Maman Surahman, mengatakan pihaknya akan berkoordinasi dengan instansi terkait untuk merisa kesehatan balita ini. Selain itu, bocah tersebut akan diterapi supaya tidak kembali lagi merokok. Anak sudah kecanduan ini biasanya kalau mau itu tidak bisa dikendalikan. Ngamuk, ya. Ngamuk, terus seperti anak istilahnya pengen sesuatu tidak lakukan. Akhir-akhirnya bisa sampai orang pun dilempar. Ini berarti sudah mulai kecanduan anak? Sudah mulai, sudah mulai. Tapi mungkin karena usia masih 2 tahun setengah, bisa lah diterapi. Pihak Puskesmas Cibadak pun berencana membawa RAF ke rumah sakit untuk diperiksa kesehatannya. Itu harus dilakukan semacam terapi. Terapi yang dilakukan oleh kedua-dua pihak orang tua. Yang kemudian nanti didukung oleh kita selaku aparat atau pemerintah. Dalam ini adalah baik di tingkat pemerintah kejamatan, desa, termasih juga kesehatan. Selaku di sektornya. RAF ramai diberitakan media setelah ditemukan merokok Senin lalu di Pasar Cibadak, Kabupaten Sukabumi. Budi Setiawan, Bandung TV.